Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Nah, kali ini Kartos mau review dan unboxing lagi teman-teman. Di sini, udah ada satu set Hot Wheels yang keren banget, mantep banget ini. Ini adalah Hot Wheels seri special car terbaru di tahun 2022. Tepatnya, nama serinya itu Hot Wheels Honda Civic Anniversary 2022. Jadi, casting-casting mobil di sini tuh rata-rata semuanya adalah Civic, teman-teman. Adalah Honda Civic, teman-teman ya. Wow, ini keren banget, mantep banget. Dan seri Hot Wheels ini juga, teman-teman, lagi viral ya di tahun 2022 ini. Lagi dicari ya, menjadi incaran kolektor nih di tahun 2022. Karena ini adalah Hot Wheels seri terbaru dari Honda Civic Anniversary ya di tahun 2022. Wow, ini keren banget, mantep banget nih teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja mari kita lihat ya detail dari seri Hot Wheels Honda Civic terbaru ini. Langsung aja, yang pertama di sini ada, ini dia, ada 90 Honda Civic EF. Ini nomor satu ya dari lima casting mobil seperti ini ya. Untuk detail dari blister atau kartnya ya. Tuh, di sini ada logo Hot Wheels dan di sini ada gambar ya. Casting mobil 90 Honda Civic EF ya. Wow, ini kartnya keren banget ya desain kartnya atau blisternya nih ya. Gambarnya di sini ada gambar desain mobilnya. Dan di bagian bawahnya sini ada detail nama. Casting mobilnya itu 90 Honda EF ya. Di sini ada logo Mattel. Nah, seperti ini ya untuk detail kartnya. Jadi, detail kart dari setiap casting mobilnya itu berbeda ya. Masing-masing ada ciri khasnya, tonton ya. Wow, keren banget nih, mantep banget. Dan detail di bagian belakangnya seperti ini ya. Tuh, di sini ada logo Hot Wheels dan ada gambar kelima mobil yang ada di seri ini, tonton ya. Tuh, ada 90 Honda Civic EF, ada 92 Honda Civic EG, ada Honda Civic SE, ada 16 Honda Civic Type R, terus ada 2018 Honda Civic Type R. Nah, ini dia untuk detail kartnya seperti ini ya. Oke, mantep untuk detail kartnya seperti ini ya, untuk 90 Honda Civic EF. Mantep banget nih. Kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 di sini ada casting mobil dari 92 Honda Civic EG. Nah, wow, keren banget nih, mantep banget ya. Ini nomor 2 dari 5 casting mobil ya. Terus di sini ada logo Hot Wheels-nya. Dan untuk yang kedua ya, desain kartnya itu warna hijau seperti ini ya. Mengikuti warna mobilnya, tonton ya. Nah, kalau yang tadi itu warna abu-abu ya, warna grey ya. Tuh, yang Honda Civic EF. Nah, yang kedua ini warnanya itu, blisternya warna hijau seperti ini ya. Seperti ini ya, detail kartnya. Di sini ada gambar casting mobilnya itu Honda Civic EG ya. Wow, keren banget nih, mantep banget ya. Untuk desain kartnya ini, wow. Wow, keren banget, mantep banget ya. Dan di bagian sini, bawahnya sini ada tulisan namanya itu Honda 92 Honda Civic EG. Ini ada logo Mattel. Seperti ini ya, untuk detail kartnya ya, atau blisternya. Untuk yang nomor 2. Untuk di bagian belakangnya sama ya, untuk detailnya. Ada logo hotbus dan ada gambar kali-kali pakai casting mobil yang ada di seri ini ya. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada Honda Civic SE. Tonton ya, ini dia. Tuh, desain kartnya pun berbeda juga dari kedua tadi ya. Tuh, yang pertama warna abu-abu. Yang kedua warna hijau. Yang ketiga ini warna merah ya. Desain kart atau blisternya ya. Mengikuti warna mobilnya juga ya. Tuh, warna merah. Wow, keren banget, mantep banget. Dan seperti ini ya, untuk detail kartnya atau blisternya. Di sini ada logo hot wheels. Dan di sini ada gambar casting mobilnya yaitu Honda Civic SE. Nah, ini ada detail namanya di bagian bawah sini. Dan ini ada logo Mattel. Dan di bagian kart atau blister belakangnya seperti ini ya. Sama ya. Tuh, oke. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk detail kart atau blister dari Honda Civic SE ya. Yang nomor 3 ya. Ini nomor 3 dari 5 mobil. Oke, kita lanjut lagi yang ke nomor 4. Di sini ada yang warna kuning. Ini ada 16 Honda Civic Type R. Nah, lagi-lagi ya. Desain kartnya ini mengikuti cat warna mobilnya ya. Tuh, mantep banget nih ya. Kartnya ya. Detail kartnya ya. Desain kartnya ya. Atau blisternya. Di sini ada logo hot wheels. Di sini ada nomor 4 dari 5 mobil ya. Casting mobil yang ada di seri ini. Ini gambar casting mobilnya ya. Tuh, 16 Honda Civic Type R di sini. Wow, ini ada detail namanya di bagian bawah yang sini. 16 Honda Civic Type R ya. Ini ada logo Mattel. Dan seperti ini detail kart bagian belakangnya. Sama lagi ya. Seperti ini ya. Untuk detail kart atau blisternya 16 Honda Civic Type R. Keren banget. Mantep banget. Kita lanjut lagi. Yang terakhir, yang nomor 5. Di sini ada 2018 Honda Civic Type R. Wow, keren banget nih. Mantep banget ya. Desain kartnya juga pun mengikuti warna ya. Yang ada di mobilnya juga ini ya. Nah, untuk detail kartnya seperti ini. Di sini ada logo hot wheels. Di sini ada nomor 5 dari 5 casting mobil yang ada di seri ini. Ini gambar casting mobilnya. Honda 2018 Honda Civic Type R ya. Tuh, dan di bawah sini ada detail namanya. Ini ada logo Mattel. Dan di bagian kart belakangnya seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Untuk detail dari casting mobil 2018 Honda Civic Type R ya. Dan ini adalah satu set hot wheels seri terbaru ya. Special card ya. Honda Civic Anniversary 2022 ya. Oke, jadi langsung aja kartus bakal unboxing ya. Satu persatu casting hot wheels ini dari blisternya. Dan kita akan lihat detail dari setiap casting mobilnya. Oke, mantep. Langsung aja. Oke, langsung aja. Yang pertama yang bakal kartus unboxing ini dia. Casting mobil dari 90 Honda Civic EF. Ini nomor 1 ya dari seri ini. Langsung aja. Kartus unboxing kita buka dari blisternya. Oke, dan langsung aja seperti ini ya. Untuk detail dari 90 Honda Civic EF ya. Ini warnanya tuh warna grey ya. Berpadu dengan livery ya. Ada garis merah seperti ini. Dan ada warna hitam cat bodinya ya. Di sini juga sama di bagian cup depannya. Dan untuk warna mobilnya tuh cakep banget nih ya. Warna grey. Tapi warna grey-nya tuh mengkilat. Tuh, mengkilat seperti ini warnanya. Cakep banget nih ya. Dan di bagian sampingnya sini ada livery ya. Atau dekal gitu tulisan D-HO-HC ya. V-TECH. Di sini ada logo hot wheels-nya nih. Tuh ya, logo hot wheels warna hitam ya. Dan di bagian sini untuk detail velek-nya seperti ini ya. Warna krum berpadu dengan ban warna hitam ya. Tapi untuk bannya masih menggunakan ban plastik teman-teman ya. Untuk seri hot wheels special kart ini ya. Tuh, dan di sini ada detailing spionnya tuh ya. Tuh, dan di sini juga ada detail ya. Detail untuk tempat membuka pintu ya. Tuh, cakep banget nih. Mantep banget ya. Seperti ini untuk detail sisi sampingnya. Kita lanjut lagi ke detail depannya. Wow, keren banget nih. Mantep banget ya. Ada detailing lampunya juga ini. Ada detailing lampu ratingnya. Sama lampu utamanya ini ya. Tuh, dan ada logo Honda ya. Di bagian sini ya. Tuh, detailing lampunya cakep banget nih. Mantep banget ya. Dan untuk detail di bagian bawahnya seperti ini ya. Di bagian depannya tuh cakep dengan warna grey ya. Warna grey-nya pun cakep nih ya. Mengkilat gitu. Dan untuk warna cup-nya tuh warna hitam seperti ini. Tonton-tonton ya. Oke, kita lanjut lagi di sisi sampingnya ya. Nah, di sini agak sedikit berbeda sama yang di sini ya. Sisi samping sini. Karena di sini ada detail ini ya. Penutup tangki ya. Bahan bakarnya nih ya. Di sini ya. Di sini ya. Terus di sini sama ya. Ada livery garis warna merah seperti ini. Dan cat warna hitam. Dan ada livery tulisan DHAC. Vitek. Dan ada logo hotfills-nya juga. Dan ada detailing spare-nya juga. Dan ada ini tempat untuk buka pintunya ya. Tuh, di sini detailingnya. Wow, cakep banget nih. Mantep banget. Dan untuk detail kacanya warnanya bening seperti ini. Jadi cakep banget nih. Tonton-nya. Tuh, di bagian depannya tidak ada ya. Kacanya cuma di bagian belakangnya sini. Sama di bagian sini. Terus sama di bagian sini. Sama di bagian belakangnya sini ya. Kacanya tuh warna bening ya. Nah, di bagian atasnya sini ya. Ada sunroof-nya juga ya. Dengan detailing kacanya warna bening seperti ini ya. Dan terlihat jelas ya. Ini interiornya cakep banget nih. Warna merah tuh ya. Tuh, detailing interiornya pun cakep banget nih ya. Mantep banget tuh. Cakep ya. Untuk detailing velg-nya sama ya. Warna chrome dan detailing ban-nya seperti ini ya. Ban plastik. Oke, mantep ya. Kita lanjut lagi ke bagian detailing belakangnya seperti ini. Wow, keren banget nih ya. Ada detailing lampunya juga. Dan full banget nih ya. Detailing lampunya di bagian belakangnya ini. Cakep banget nih. Ada detailing lampu rating-nya juga ya. Tuh, kiri dan kanan. Tuh, cakep banget nih. Dan ada tulisan Civic nih ya. Di bagian belakangnya sini ya. Tuh, dan ada detailing knallpot-nya juga ini. Wow, keren banget nih. Mantep banget ya. Jadi seperti ini ya untuk detailing. Dari casting Hot Wheels Honda 90 Honda Civic EF ya. Tuh, ini yang pertama warna grey. Cakep banget nih detailing-nya ya. Apalagi detailing kacanya dibending seperti ini. Jadi interiornya terlihat ya. Apalagi interiornya pun warna merah. Jadi, cakep banget. Mantep banget ya. Seperti ini ya untuk detailnya. Untuk 90 Honda Civic EF. Mantep banget. Kita lanjut lagi. Next berikutnya. Oke, langsung aja kita lanjut. Yang kedua ya. Nomor 2. Di sini ada casting mobil dari 92 Honda Civic EG. Oke, langsung aja kita unboxing dari blisternya. Dan ini dia untuk detail dari 92 Honda Civic EG ya. Ini warnanya warna hijau dan detailnya cakep banget nih temen-temen ya. Tuh, detailing-nya. Mantep banget nih. Detail di sini sampingnya seperti ini ya. Tuh, ada livery ya. Seperti ini warna putih dan warna merah. Terus ada tulisan Civic ya. Terus ada tulisan juga di sini VTEC, DHC. Terus ada logo Hot Wheels-nya. Dan ada detailing spionnya juga di sini. Wow, keren banget. Mantep banget. Dan velg-nya ini warna putih ya. Dia padukan dengan warna hitam. Dan band-nya ini masih bahan plastik juga ya. Dan seperti ini untuk detail di bagian depannya ya. Wow, keren banget nih. Ada detailing lampunya ya. Ada detailing lampu ratingnya ya. Sama lampu utamanya. Dan di bagian depannya ini warna hitam juga temen-temen ya. Tuh. Dan di bagian lampunya seperti ini detailnya. Dan di bagian depannya seperti ini ya. Detailingnya cakep banget nih ya. Tuh, ada detailing lampu ratingnya juga. Sisi sampingnya pun sama ya. Tuh, sama ya untuk detail kedua sisi sampingnya ya. Tuh, ada livery ya. Seperti ini warna putih, warna merah. Sama ada tulisan Civic. Di UHC VTEC ya. Tuh, cakep banget. Dan di bagian atasnya lagi-lagi ada sunroof-nya ini temen-temen ya. Dan interior dalamnya itu warna hitam ya. Tuh, terlihat jelas tuh ya. Cakep banget nih. Dan untuk kacanya ini full ya. Tuh, di bagian seluruh bodi mobilnya tertutup ya. Bagian kacanya ya. Tuh, cakep banget nih ya. Mantep banget. Dan detailing belakangnya seperti ini ya. Tuh, ada detailing lampunya juga. Wow, keren banget nih. Mantep banget ada detailing kenalpotnya juga. Ya, di sini ada logo Honda-nya tuh ya. Detailingnya tuh. Wow, mantep banget nih ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Seperti ini ya untuk detail dari 92 Honda Civic EG. Mantep banget nih. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga ada Honda Civic SE ya. Nah, ini nomor 3. Langsung aja kita buka dari belisternya. Kita unboxing. Let's go. Kita keluarkan. Dan seperti ini ya. Untuk detail ya. Dengan warna merahnya pun keren banget nih ya. Warna merahnya pun mengkilat ya. Tuh, cakep banget nih detailnya. Seperti ini. Ini padukan dengan velg warna putih juga ya. Tuh, dan ada livery garis warna putih seperti ini ya. Dan seperti ini ada tulisan livery ya. Tuh, kayak gini ya. Ada sponsor-sponsornya gitu ya. Livery-nya ya. Dekalnya tuh. Ada logo Hot Wheels ya. Cakep. Di sini ada detailing spionnya juga ya. Tuh, sisi bodi sampingnya seperti ini ya. Untuk Honda Civic SE ya. Nah, detailing depannya seperti ini ya. Tuh, cakep banget. Ada detailing lampunya juga. Tuh, mantep banget ya. Dan detailing di bagian depannya tuh warna hitam sama ada garis warna putih seperti ini ya. Tuh, detail depannya seperti ini ya. Mantep banget. Dan ada sunroofnya juga nih ya. Tuh, cakep banget. Dan kacanya bening juga nih untuk detailing kacanya ya. Di bagian depannya sini kacanya terbuka ya. Dan di bagian sini ada kaca ya. Full kaca ini seperti ini. Ada sunroofnya juga ya. Tuh, cakep banget nih ya. Mantep banget ya. Ini detailing sisi sampingnya lagi. Ada garis ya warna putih seperti ini ya. Tuh, kita lanjut lagi di detailing belakangnya seperti ini ya. Wow, cakep banget nih ya. Ada detailing lampunya juga ya. Terus ada logo Honda. Ada tulisan Civic nih ya. Terus ada wing atau sayapnya nih di bagian belakangnya tuh ya. Dan ada detailing knalpotnya juga. Wow ya. Cakep banget nih ya. Untuk detail dari Honda Civic SI. Ini warna merahnya mantep banget nih. Teman-teman ya. Tuh, cakep dan detailingnya pun keren banget. Mantep banget. Kita lanjut lagi yang berikutnya ya. Oke, mantep. off sittin. ız dan si Oke next lanjut yang nomor 4 ya disini ada 16 Honda Civic Type R lah soalnya kita unboxing dari blisternya dan kasih lihat detailnya Oke untuk detailnya seperti ini ya tuh warnanya warna kuning ya cakep banget nih ada tulisan Civic ya liverynya dan ada cat warna hitam juga disini ya berpadu dengan warna mobilnya warna kuning Untuk detailnya seperti ini ya di bagian sisi sampingnya sini ada detailing spionnya juga ya cakep banget nih dan dipadukan dengan velg warna hitam ya ada garis warna merah seperti ini di bagian velgnya Wow cakep banget nih ya kita lanjut lagi di bagian depannya seperti ini Wow keren banget nih mantep banget untuk detail di bagian depannya ya Ada detailing lampunya juga tuh detailingnya ada seperti ini ya ada logo Honda Ada tulisan Type R ya tuh cakep banget nih detail di bagian depannya ya Mantep banget dan bagian cup depannya sini warna hitam ya berpadu dengan cat warna kuning nih ya Ada garis warna merah ya sampai di bagian atasnya sini ya cup atasnya Ini ada garis warna merah juga sama cat warna hitam ya oke Dan tuh sisi sampingnya lagi seperti ini ya tuh detailingnya sama ya Tuh kiri dan kanan sama ya sisi sampingnya detailnya Nah ini velgnya seperti ini juga detailnya sama Kita lanjut lagi ke detail di bagian belakangnya seperti ini Wow keren banget nih mantep banget detailingnya cakep banget nih Ada detailing lampunya juga ada logo hot wheels disini ada tulisan Type R nih ya Tuh ya nah ini ada detailing lampunya juga Wow keren banget nih ada logo Honda nya juga Dan ini ada sayap atau wingnya di bagian belakang ada detailing lampunya juga tuh ya Wow keren banget nih mantep banget nih detailing lampunya Tuh jadi seperti ini ya untuk detail dari ya 16 Honda Civic Type R yang warna kuning nih Wow mantep banget kita lanjut lagi berikutnya Oke langsung aja kita lanjut yang terakhir ya Yang nomor 5 disini ya ada casting mobil dari 2018 Honda Civic Type R Langsung aja kita unboxing dari blisternya Dan ini dia untuk detailnya Detailnya tuh warna putih ya untuk cat body mobilnya ya Berpadu dengan livery garis warna biru dan kuning seperti ini ya Terus disini di bagian sisi sampingnya seperti ini ya untuk detailingnya ya Tuh ada logo tulisan dari hot wheels disini Sama ada tulisan Civic ya terus ada angka 18 terus ada tulisan Honda disini ya Tuh berpadu dengan cat warna biru dan kuning ini Garis-garisnya ya Dan disini ada detailing spionnya juga ya tuh ya Wow keren banget mantep banget nih Dan untuk detailing veleknya seperti ini ya warna hitam dan ada corak cat warna gold ya Tuh di bagian veleknya ya detailnya seperti ini Yang depannya seperti ini temen-temen ya Tuh detailing depannya cakep banget nih ya Ada detailing lampunya juga ya tuh cakep banget nih Ada logo Honda ada tulisan type R ya Dan seperti ini ya detailing depannya Tuh detailingnya cakep banget nih ya Mantep banget Dan untuk di bagian kap mesinnya ini detailnya seperti ini Warnanya warna putih warna biru dan warna kuning ya Untuk tampu liverynya berpadu dengan cat body mobil warna putih ya Tuh sama di bagian kap atasnya ini juga ya Ada warna livery warna biru sama warna kuning garis-garis seperti ini ya Tuh desain liverynya cakep banget nih ya Mantep banget nih Untuk sisi sampingnya sama lagi ya Ada tulisan Honda ada angka 18 ya untuk liverynya Tulisan Civic ada logo Hot Wheels Nah seperti ini ya untuk detail di bagian belakangnya seperti ini Cakep banget nih detailnya Tuh ada detail lampunya juga Terus ada tulisan Civic ya Tambah tulisan type R ini ya detailnya Dan logo Honda terus ada tulisan logo Hot Wheels disini ya Terus disini ya ada detail-detailnya seperti ini ya di bagian belakangnya Tuh cakep banget nih untuk detail di bagian belakangnya Terus ada wing atas sayapnya juga nih Wow keren banget nih Mantep banget Jadi seperti ini ya untuk detail dari 2018 Honda Civic Type R Wow keren banget Mantep banget Oke teman-teman ya Jadi seperti itu untuk detail dari seri Honda Civic terbaru 2022 Wow ini keren banget Mantep banget Untuk detail dari setiap casting mobilnya ya Yang ada di seri Honda Civic terbaru 2022 ini Yang mana yang menjadi favorit kalian Langsung aja kalian tulis komentar kalian di bawah Oke mantep banget Kalau kartu sih Satu set Hot Wheels Honda Series terbaru 2020 ini Keren banget Mantep banget Menjadi favoritnya kartu nih teman-teman ya Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton video review Dan unboxing dari awal sampai akhir video Ini keren banget Mantep banget Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati